Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat siang, pemirsa. Hari ini kita mau... Hari ini kita mau pergi hospital. Bukan aku, hospital. Hospital Gomen lah, rumah sakit pemerintah kalau kita milah di Indonesia. Si Mageswaran ya seperti biasa pemirsa. Anak saya ini memang sangat aktif. Di sana juga tadi mak bapaknya duduk, sudah jatuh, tertipa tangga dia. Sudah jatuh dari atas, terhentuk lagi kayu kursi, kayu sofa itu. Sikit dia, sikit dia, apa, macam sikit kena apa-apa kepala dia itu, dia jerit. Sikit kena dia jerit. Dan terus dia semua keluar, tapi tak ada muntah lah. Saya panggil tadi, saya... Dia turutlah jatuh. Saya pun nampak dia jatuh. Dia jatuh. Sebelum jatuh di lantai, sudah kena hantum dengan kayu. Sudah bengkak, ini macam. Di kepala bagian belakang. Masa lah ular tadi, lelah. Ular? Baru sini. Jadi karena yang terhentuk di kepala bagian belakang, saya dengan suami risaulah. Karena dokter pun kata kalau terhentuk kepala belakang, memang kita pergi cek. Sebuah otak kecil ini di belakang. Pusatnya. Jadi kita pergi ke depan. Anak saya, si Mahalasbi, aktif dalam mulut. Si Mahalasbi, aktif dalam badan. Jadi ya, pusing kepala emaknya begini, pemirsa. Ada saja. Jadi kita pergi ke hospital dulu. Si Mahalasbi, ada kayu lah. Ya, anak. Oh iyalah, dia sudah pagar ke? Di rumah. Nanti kita jumpa lagi di hospital ya. Tapi mungkin suami saya saja yang masuk. Karena sekarang pun COVID di perak sudah meningkat pemirsa. Kami tunggu nanti dengan las milah. Tapi di hospital pun mana boleh kita jumpa? Tengok jatuh punya tiang semua macam mana buat? Tiang jatuh semua sudah ditahan lagi dengan another tiang ya. Karena kalau kita mau pasang lagi baik-baik, kena korek lagi lubang dalam-dalam kan? Sekarang saya rasa itu tiang jatuh macam dekat jalan raya lah. Sebab dia tolak dari sana, jatuh. Kalau pergi jalan raya, jatuh lah. Oh memang sekarang pun. Sekarang pun sudah mendung. Hari-hari hujan saja ini. Hari-hari hujan. Okey, kita sudah sampai. Mama. Oh nak kau? Ini apa? Ini. Itu beko. Mesin? Mesin. Di mana kita? Di hospital lah. Dia sudah jatuh lagi. Mbak, selalu jatuh, 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 jatuh. Suruh diam kalau menangis, meragam. Pergi emergency case jatuh kan? Kita. Semagis. Jatuh pun masih aktif dia nasib baik belum ada, muntah lah. Suami saya sudah sampai di emergency, Pemirsa. Suami saya tengah mendaftar di kantor, Pemirsa. Kena buat saringan dulu lah. Ada pergi mana-mana ke... Dia tanya dulu, baru kita mendaftar. Ada Mboy tengah pergi jumpa dokter. So, kita tunggu di sini lah. Sebab kami tak boleh ikut. So, Amar dengan Ami tunggu ke sini, ya kan aku? Ya. Kawan-kawan, Ami sudah pakai pes, Mas. Kawan-kawan, ke Pemirsa baru. Nak kena tunggu, Mboy. Akhirnya akan turun lagi hujan ini, Pemirsa. Sudah sangat gelap di seluruh penjuru. Sejauh mata memandang, awan gelap menghiasi langit. So, iya, harap nanti jangan ada angin kuat di jalan lah. Takut pula nanti masih kita jalan, tumbangan pula elektrik kan? Ami nak beli makanan katanya. Kalau tak beli, meragam saja. Beli tadi mana, Nako? Ini, ha. MNM. MNM, ha. Tapi, ha-ha. Tapi mahal juga inilah, Pemirsa. 3.50 cent ini. Ini kode scan-nya. Pelan tahu apa artinya nombor ini, Pemirsa. Ha, ini. Ha, ini adalah kode dari, barang itu dari mana, gitu. Ini macam, kalau saya tak silap ya, ini 93 ini untuk barang dari Australia. Kalau dia 00, 01, 02, itu daripada Kanada. Ha, begitu dia, Pemirsa. Dua angka di depan ini menunjukkan barang ini dari negara mana. Ha, so ini dari Australia lah. Sebab, kode dia first. 93. Adik, mboy. Dokter sudah cek. Tapi, sini, dek, sini, dek. Dokter kata, adik mboy kena buat x-ray. So, kita tunggu. Oh, bila. Coba x-ray buka dalam pukul 2. Baru pukul 1.30. So, kita tunggu 30 menit. Sebab, mboy mau buat x-ray. Sebab, kepala dia itu tak ada luka, tapi ada macam gumpalan. Menggumpal. 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 Jadi, buat x-ray. Untuk pastikan, adakah tidak gumpalan darah di bagian belakang kepala mboy. Ayo. Dengan menunggu pemirsa, menunggu x-ray buka. Okey, ada mboy sudah dipanggil nama magesuaran untuk buat x-ray. Kita tunggu lagi lah. Sudah selesai. Pemirsa kami menunggu 45 menit untuk mboy melakukan x-ray. Sekarang, saya rasa diorang mau pergi tebus ubat kot. Sudah? Ubat? Okey. Sudah selesai, mboy. So, misalnya saya nak ambil ubat pergi potip. Terima kasih kerana menunggu. magis balen. Oh, ini. Ini bapak dia. Sesengkan dia bapak. Tapi ada si mati. Dia ingat tak naik. Sekarang, bapak. Mboy sudah di-x-ray tadi pemirsa. Kepalanya. Tidak ada keretakan apa-apa. Tapi, doktor kata kalau tunggu dalam masa 6 jam. Kalau dalam masa 6 jam ada muntah atau demam, terus bawa ke hospital. Sekarang, dia sudah tidur ini. Sekarang, masih tunggu suami saya untuk tebus ubat. Ya. Kemudian, kita pun pulang. Sudah pukul 3. Tadi, kita berangkat pukul 1. Masa ini sudah sangat bersih. Sudah pukul berapa kita pulang? Ya, pukul 3. Saya lapar. Sampai rumah. Baru puluh makan lagi. Itu saja video kita untuk hari ini ya. Kita jumpa lagi di lain video. Bye. Bye. Bye.